Hubungan antara Israel dan Amerika Serikat terancam hancur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Israel dan Amerika Serikat menyetujui tujuan utama operasi di jalur Gaza, namun ada perselisian di antara mereka mengenai rincian tersebut. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat setuju dengan operasi Israel di jalur Gaza yang disebut menargetkan Hamas, namun Amerika Serikat menolak cara Israel untuk mencapai keberhasilan itu. Hal itu disampaikan oleh Netanyahu dalam sebuah wawancara dengan Lawrence Jones dari Fox News pada Senin 11 Maret 2024. Keputusan itu membuat Israel harus menelan pil pahit lantaran tak sejalan dengan Amerika Serikat. Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak berniat untuk memperlambat pertempuran di jalur Gaza, meski saat ini jumlah kematian warga Palestina telah mencapai lebih dari 30 ribu jiwa. Ia pun akan bersikeras untuk memusnahkan sebagian atau bahkan seluruhnya. Dia menambahkan bahwa tentara Israel sejauh ini sudah berhasil memusnahkan sekitar 3 perempat pejuang Hamas dan mengklaim bahwa kemenangan mereka sudah dekat. Netanyahu mengakui Amerika Serikat dan juga Israel memiliki perbedaan pendapat, namun Netanyahu sebagai pemimpin Israel lebih memprioritaskan keamanan negaranya. Ia bahkan mengklaim mayoritas warga Amerika Serikat mendukung Israel atas hal tersebut. Netanyahu juga mengaku memiliki pandangan yang berbeda dengan Amerika Serikat tentang masa depan jalur Gaza, di mana Netanyahu menolak pembentukan negara Palestina dan menuntut agar Israel mengendalikan keamanan di jalur Gaza dalam waktu yang tidak terbatas atau dengan kata lain menempatkan pasukannya di sana. Menurutnya, Israel secara terus-menerus akan merasa terancam jika Hamas masih berkuasa di jalur Gaza. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!